Pemirsa Kapolri Jenderal Badrudin Haiti hari ini memantau persiapan pos pengamanan operasi ketupat Lodaya 2015 yang berada di jalur Pantura. Selain itu, Kapolri juga meminta petugas tol Cipali untuk memaksimalkan pembukaan kerbang tol, terutama untuk kawasan Jawa Tengah. Kunjungan sejumlah pejabat di pos pengamanan operasi ketupat Lodaya 2015 Cikampek hari ini dihadiri oleh Menteri Politik dan Hukum Tejo Edy, Kapolri Jenderal Badrudin Haiti, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Mugiarto. Sejumlah pejabat ini melakukan pengawasan terhadap kondisi arus mudik lima hari menjelang lebaran, terutama di jalur Pantura Non-Tol dan Tol Cipali. Hingga hari ini, jalur Pantura Non-Tol seperti Simpang Jomin belum menunjukkan adanya kepadatan lalu lintas. Hal ini disebabkan oleh keberadaan Tol Cipali yang meminimalisir kemacetan di jalur Pantura, serta tidak diperbolehkannya truk melintas di jalur Pantura. Tetapi memang tidak parah, hanya ringan-ringan saja, sehingga itu upaya kita untuk bisa pada jalur-jalur tertentu yang memang jalannya lurus, kemudian bagus, itu kadang-kadang kecepatannya tidak terkendali. Kapolri juga meminta pengelola Tol Cipali untuk menambah jumlah petugas tol, agar tidak terjadi antrian di pintu tol. Hingga siang hari ini, gerbang tol yang telah dibuka sejumlah 16 pintu tol, dengan 8 res area yang siap digunakan. Dari Cikampek, Bernadetta Daniar, Melisa Dian, MNC Media memberitakan. Ini jalur cukup bagus, panjang 53 km, dan di sekitar... Dari Cikampek, Bernadetta Daniar, Melisa Dian, MNC Media memberitakan.